SD Negeri Kertajaya II yang berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Bogor dengan tangkerang kondisinya sangat memprihatinkan, karena minim sarana dan prasarana yang belum memadai. Pasalnya sekolah ini belum mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Bogor. Sejumlah orang tua siswa mengaku prihatin dengan kondisi sekolah yang sudah bertahun-tahun belum memiliki sarana mebeler ini. Para siswa terpaksa harus melaksanakan kegiatan belajar di lantai, sambil menunggu sumbangan dana dari orang tua untuk membeli sarana mebeler. Kepala Sekolah SD Negeri Kertajaya II Mulyana mengatakan, dari enam ruang kelas sekolah, empat kelas di antaranya belum memiliki sarana mebeler. Padahal pihak sekolah sudah mengajukan usulan berulang kali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk mebeler dan perbaikan atap sekolah. Namun hingga sekarang bantuan tersebut tak kunjung datang. Enggak nyaman ya? Siapa namanya? Lisna. Sudah berapa tahu tidak pakai bangku deh? Sudah dua tahun? Sudah binggulnya sakit, sudah bajunya pada kotor-kotor, atau bagi orang tua wali murid kan kesenak. Dari rumah rapi-rapi, dari sini duduk di lantai. Oh gitu. Iya. Maunya ibu apa? Atau maunya kan seperti kayak orang-orang, sudah rapi-rapi persekolahan, bangkunya sudah rapanya gitu pak. Ini mah bangku saja minta dari wali murid. Oh gitu. Iya. Dulu berapa pak sumbangan? 25 ribu. Sekarang dipinta lagi, 85 ribu. Untuk sumbangan? Untuk beli bangku katanya gitu. Uang kemarin berapa? 25 ribu. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.